Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebenaran hari ini aku udah janjian sama bapak kami nih Bapak ketua PBBI Palembang sama Pak Adam Dan rekan-rekan lain kayak ini, sama-sama sendirian Jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya Pak yang di Youtube Ternyata teman-teman nih antusias nih sama video kita yang pertama Pak Jadi aku bikin ketua, ah koleksi ke? Bonsai ketua PBBI Palembang Ada juga tuh yang, wow mantap-mantap koleksi bonsai Pak Adam Salam satu hobi Nah ada juga yang kirim salam Pak, yang dari Makassar Ada yang kirim salam dari Ogan Ilir, tetangga kita nih Pak yang terdekat Terus juga ada yang bilang, oh ternyata Pak Seto juga hobi bonsai ya Ada yang bilang, oh ternyata ketua PBBI Palembang itu orang Pak Seto Kayak gitu Pak, boleh dikomentar Tuh teman-teman kita langsung dengan komentar bapak yang Emang keharmonisan Boleh nggak Pak sama kita Bisa ceritain dari mana sih liatnya kayak tadi Pak Yang terjelaskan tadi Pak Ya jadi, jadi gini kita sekarang lihat ya Ada dua contoh pohon Tuh ada dua contoh pohon Pohon yang dua ini anatominya sudah lengkap Oke Tuh mulai ya Dari mulai ini ada akar Oke Ini kebetulan Gayanya ini gayanya Gaya Lebih bebas ya Mungkin gaya modern ya Sehingga kita Ini ekspresi dari trenernya cukup bagus Sehingga pohon ini enak dilihat Oke Nah kita perhatikan Ini akarnya Akarnya ini agak melintir ya Tuh akarnya teman-teman ya Nah kemudian kita lihat batangnya Oke ini Batangnya ini meliu-liu Tuh Ya Nah kemudian baru ketemu ada cabang Tuh ini cabang-cabang yang Cabang 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 pertama ya Pak ya Cabang pertama Itu sendiri tahun 76 Sedangkan Palembang ini tahun berapa Pak Palembang itu 2006 2006 ya 2006 Zaman 76 itu Kalau kita lihat dari sejarah Itu didirikan dengan hanya tujuh anggota ya Dulu itu Pak ya Oh dari tujuh anggota tuh teman-teman Nah sekarang ini Selama berapa tahun ini Empat puluh Ya kurang lebih Empat puluh tiga tahun Sekarang sudah 184 cabang PBBI di Indonesia Sampai ke kecamatan Kecamatan Itu dihitung ya Pak ya Dan ini hobi ini sebetulnya Hobi rumahan ya Hobi rumahan Home industry Bisa dibilang ya Mungkin anak-anak kita Istri kita Bisa bantu Sehingga Ini menjadi Tambahan Penghasilan Bisa membantu Perekonomian Juga Penjelasan di Beliau-beliau ini kemarin Membantu perekonomian keluarga Juga teman-teman Oke Pak Kita mungkin langsung Mengerucuk Masalah PBBI Palembang Karena kita teman-teman Juga Orang Palembang ya Kadi Aku dengar Tahun 2006 Pak ya PBBI Palembang khususnya ya Nah di awal tahun 2006 itu Bapak udah gantung dulu Pak Kemarin Atau gimana bisa ceritain Dari tan-dari tan Bisa sampai sekarang ini PBBI nya Pak Nah ini Pak Aku mau ngulas lagi Larik ulur lagi nih Pak Untuk Pendaftaran PBBI sendiri itu gimana Pak Terus juga Terus juga Manfaat apa sih yang kita dapet Kalau gabung PBBI itu Pak Jadi sejak Pak Ewan jadi ketua umum Itu ada perubahan Cara Mendaftar anggota PBBI Sekarang sudah ke digitalisasi Oke Langsung digitalisasi Kita bisa daftar secara online Oke Sebelum lanjut nonton Jangan lupa diikut akun media sosial kita ya Mulai dari Youtube, Facebook, Instagram Dan TikTok Jangan lupa ya Terima kasih Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebenaran hari ini Aku udah janjian sama Bapak kami nih Bapak ketua PBBI Palembang Sama Pak Adam Dan rekan-rekan lain nih kayaknya nih Sama-sama senior Ada trainer Sama-sama trainer juga Sama Kak Haris juga Sama Kak Ahmad Dailani Nih Untuk kelanjutan yang kemarin Kita bakal Ini lho Pak Bahas-bahas masalah PBBI lagi Pak Yang lebih Mendalam Lebih merinci Itu nanti konten yang ketiga Apa pertanyaannya ketiga Pak Terus nanti aku mau nanyain masalah Bagaimana cara kita Memilih bahan-bahan bonsai Atau tahapan awal kita Suka bonsai ini Dari tahapan mana dulu Pak Oh gitu Pak nanti Nah untuk sekarang Pertanyaan yang pertama Jadi aku mau jawab Kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan Teman-teman ya Pak Yang di Youtube Ternyata Teman-teman nih Antusias nih Sama video kita yang pertama Pak Jadi aku bikin ketua Ah koleksi nih Bonsai ketua PBBI Palembang Wow luar biasa Penontonnya tembus sampai 10 ribu Masya Allah Terima kasih teman-teman Ya terima kasih Oke Ini Pak kita mau bahas masalah Yang pertama tadi Aku mau bacaan komen Pak Ada 10 ribu teman-teman ya Jadi yang di melihat Koleksi bonsai ketua PBBI Palembang Pak Jadi teman-teman ini Ada yang komen Pak Tuh ada yang disini Pak Apa ya Yang pertama Ketua PBBI Koleksi ketua PBBI Palembang Emang keren-keren Salam untuk semuanya di Palembang Wah seperti itu Pak Terus ada juga Bonsai Indonesia Semoga semakin sukses Dikancah penghobi lokal Juga interlokal Ada juga yang ketua PBBI Calembang Memang oke Ada juga tuh yang Wow mantap-mantap Koleksi bonsai Pak Adam Salam satu hobi Nah ada juga yang kirim salam Pak Yang dari Bakasar Ada yang kirim salam dari Ogan Ilir Tetangga kita nih Pak yang terdekat Terus juga ada yang bilang Oh ternyata Pak Seto juga hobi bonsai ya Kayak gitu Ada yang bilang Oh ternyata ketua PBBI Palembang itu orang Apa Pak Seto Kayak gitu Pak Oleh di komentar Tuh teman-teman Kita langsung dengan komentar Bapak Yang emang kita buat khusus untuk Pak Adam kemarin tuh kontennya Dipersilahkan Pak Ya terima kasih Alhamdulillah Banyak Antusias Pak Antusias menonton Channel HCR ya Ya HCR channel Pak Baru Baru satu bulan Pak Masih baru sekali Tapi respon dari Masyarakat cukup bagus Jadi Ya saya juga Ucapkan terima kasih Atas responnya Komen-komennya Yang sangat positif Dan itu menjadi Apa ya Motivasi Lebih semangat lagi HCR membuat Amin Konten-konten yang lebih Bermanfaat Bagi dunia bonsai Amin Khususnya Pak Lembang kita ya Pak Khusus Pelembang Salam kenal juga Untuk semua ketua Di seluruh Indonesia Ada dari Makassar Tadi Pak Ada yang dari Tepannya kita Mohon dukungannya Supaya Pelembang ini Bisa Lebih maju lagi Semakin Apa Solid Solid ya Pak Solid Ya Terus Kita mungkin langsung Pembahasan yang pertama Pak Masalah Bonsai Aku Kemungkinan teman-teman Yang pemula Itu Langsung pengen nanya tuh Langsung sama Pak Adam Kemungkinan Aku mewakiliin Pak Pak bagaimana Cara kita Memilih bahan bonsai Atau bagaimana Awal mula Pemilihan bonsai Ngawal bonsai Cara-cara milih bonsai Itu yang lebih Biar mastiin kita tuh Oh seperti ini tuh ternyata Oh seperti ini nih Mekanismenya Oh seperti ini teorinya Pak Gitu Mungkin teman-teman juga Yang senang-senang Lagi bisa bantu juga ya teman-teman Ya Ya jadi Begini Berhubung Kena Video yang sebelumnya Saya sudah jelaskan Bahwa kalau Hobi bonsai ini Harus memiliki Ilmunya Nah Ilmu bonsai ini Sebetulnya Luas ya Tapi Bagi orang Yang tidak berbakat Juga bisa Belajar bonsai Itu Karena Karena ada teorinya Nah Dasar-dasar Untuk kita Belajar bonsai Ini adalah Pertama Kita harus tahu Bentuknya Bentuk ini adalah Pertama Bonsai ini kan Seni Tiga dimensi Siapa Pak Katanya ada sampai Empat dimensi Ya kak Jadi tiga dimensi Ini dia ada Ukuran panjang Lebar Tinggi Oke Jadi harus Teman-teman itu Yang gue mau Harus memahami dulu Panjang Lebar dan tinggi Bentuk bonsai dulu Nah bonsai ini cenderung Bentuknya nanti Lebih ke segitiga Akhir-akhirnya Apa ya Segitiga Segitiga ini Kalau kita mengacu pada bonsai klasik Biasanya segitiganya simetris Sama kaki Tapi kalau bonsai yang sekarang yang sudah modern Lebih banyak asimetris Asimetris Pak ya Jadi bonsai yang segitiga bentuknya Tapi tidak sama sisi Nah itu Itu poin pertama dulu Siap Nah kedua baru kita mengetahui bidangnya Bidang bonsai ini terdiri dari Mulai dari akar Batang Cabang Ranting Bidang daun Nah jadi Bidang-bidang itu Kita harus tahu Sehingga Dia Dengan adanya bidang itu Otomatis dia sudah membentuk Satu pohon Oke Anatomy Anatomy Kesurupan batang ya Lalu kita Untuk melihat Apa Wujud dari pohon itu Itu ada Ruang Ruang itu Adalah Dimensi Isi Dan dimensi kosong Oke Jadi bonsai itu harus ada Ruang yang kosong Tidak boleh Daunnya padat Sampai tidak ada dimensi kosong Oke Nah itu akan Lihat lebih Enak Enak Sehingga seluruh anatomi Bisa terlihat Siap Nah setelah itu Baru kita lihat Yang keempat adalah Perspektifnya Oke Pak Perspektif ini menyangkut Jarak pandang kita Jarak pandang kita Terhadap bonsai itu Pak ya Ya jadi ada Jarak yang dekat Ada jarak yang Jauh Ada yang Tinggi Ada yang pendek Ada yang sempit Oke Nah perspektif ini penting Diperhatikan Karena banyak Bonsai mungkin Dia bisa Membuat perspektif Tapi dia tidak bisa Menjelaskan Perspektif itu apa Oke Pak Nah lalu Kita juga harus Melihat Proporsinya Proporsi itu adalah Keseimbangan Antara batang Cabang Nah itu Keukuran diameternya Dimensi apa ya Ada lagi ya Ada lagi Itu diameternya Diameternya Batang ini Harus lebih besar Daripada Cabang Oke Itu baru proporsi Baru proporsi tadi Pak Kemudian Yang Diameter Cabang Harus lebih besar Daripada ranting Ya Nah sehingga Dia akan membentuk Satu Anatomi yang Proporsional Lalu kita Ada bicara juga Dimensi Dimensi ini Mungkin lebih Keukuran pohon Sesnya itu Pak ya Ya jadi di dalam konteks ini Kan kita ada ukuran Mulai dari Mame Semal Medium Kemudian ada Astralize Saberize Dimensi ini Akan kita tentukan Oleh Oleh Kita sebagai Pembuat bonsai Bonsai ini Akan mau dibawa Keukuran Dan sebetulnya Dimensi ini Masih banyak Dibahas Nanti akan Kita ketemu Di video-video lain Kita Karena Kalau dibahas Sekarang Sangat panjang Berarti Nanti teman-teman Next ke depan Kita bakal Panjang nih Video ini Ada wancana Mau bikin galeri juga Lalu ada Ada komposisi lagi Oke ada komposisi lagi nih teman-teman Komposisinya Jadi Sebetulnya Kalau kita lihat Satu pohon Kan kita harus lihat Keseimbangan komposisi Pohon ini Boleh dari Dimensi isi Dimensi ruang Kemudian Potnya Komposisinya Semua Kemudian Ada tatakan Lagi Semuanya harus Membentuk Satu komposisi Yang Seimbang Keseimbang Tadi Baru enak dilihat Lalu ada lagi Apa namanya Setelah kita Komposisi Kita harus ada Harmonisasi Itu gimana Pak? Harmonisasi ini adalah Ya Kita setelah membentuk Ruangan Apa Dimensi ruang Dimensi isi Kemudian menyusun Semua tajuk-tajuk Dan Perlengkapannya Kita lihat harmonis Enggak Oh siap Ini akan menjadi Satu ke satu Yang harmonis Kalau Kalau semuanya Ada yang besar Besar semua Jadi Susunannya sudah Harmonis Maka akan Enak dilihat Nah ini Ini yang Dasar-dasar Sekali Untuk kita Memilih pohon Memilih pohon Atau mulai Menekuni bonsai ini Pak Jadi Boleh gak ini Pak Diceritakan langsung Di Kebenaran teman-teman Ada koleksi Bapak Di depan Ini bakal Pak Adam ceritain Yang mengenai Tadi Harmonisan Boleh gak Pak Sama kita Pemula-pemula ini Bisa ceritain Dari mana sih Lihatnya kayak tadi Pak Bapak Terjelaskan tadi Pak Ya jadi Jadi gini Kita sekarang Lihat ya Ada dua contoh pohon Tuh ada dua contoh pohon Pohon yang dua ini Anatominya sudah lengkap Oke Tuh Kita mulai ya Dari mulai Ini ada akar Oke Ini kebetulan Gayanya Ini gayanya Gaya Lebih bebas ya Mungkin gaya modern ya Sehingga kita Ini ekspresi dari Trainernya cukup Bagus Sehingga pohon ini Enak dilihat Oke Nah kita perhatikan Ini akarnya Akarnya ini agak melintir ya Akarnya teman-teman ya Kemudian kita lihat batangnya Oke ini Batangnya ini meliu-liu Tuh Ya Nah kemudian baru ketemu ada cabang Tuh ini cabang-cabang yang Cabang Cabang pertama ya Pak ya Cabang pertama Makota Makota ya Pak Nah ya disini juga menjadi makota Dari cabang utama Kemudian disini juga ada Cabang-cabang kedua Dan seterusnya Nah ini Ini menjadi satu Bentuk bonsai Oke Nah kemudian Kita lihat Apa Nengahnya Dimensinya Disini kan Ukurannya ini Mungkin masuk Semol ya Semol ya Nah ini masuk Semol Ukuran ini Lalu kita lihat Komposisinya Komposisi pohon ini Ya cukup bagus Karena sudah lengkap semua Antara dimensi isi Dengan ruang kosong Oh siap Nah ini sudah Sudah seimbang nih Nah lalu kita lihat lagi Harmonisasinya Antara potnya Dengan Pasti agak Dari potnya juga Ya Dari potnya Dengan pohonnya Tatakannya Ini kan semua menjadi Harmonis ya Sehingga enak dilihat Wah siap Nah lalu kita Lihat apa lagi ya Perspektifnya ya Nah perspektifnya ini Kita lihat ya Ini ada yang maju Ada yang mundur Ada yang maju Ya Nah Ini semuanya Merupakan Satu Satu Apa namanya Perspektif namanya Ada maju mundur Ada tinggi rendah Mungkin di ilmu Di ilmu Apa Arsitektur Ini namanya Gradasi Gradasi Karena memang Basingnya juga Di arsitektur Jadi saya Memang Apa ya Di dunia Rancang bangun rumah Sehingga Mungkin tidak terlalu Jauh berbeda Seni bonsai ini Ya Makan lebih sulit Pak Jadi Jadi kalau kita Sudah Sudah menguasai Prinsip seni Seharusnya sama Semua Pada intinya Seni itu Dibentuk Bergradasi Baru cantik Jadi ada Tinggi rendah Ada maju mundur Itu Sudah Membentuk Satu seni Bonsai yang cantik Susunan Tadi Udah kita Langsung Bapak jelaskan Langsung Di Bonsai ini Maka teman-teman Nanti Benar-benar Paham kita Biar Nanti Kita gak bakal Kehabisan waktu Kehabisan uang Ya kan Apalagi nanti Kalau mau beli Bahan-bahan itu Kalau saya Ini sendiri Saya Beli bahan Bahan-bahan mentah Teman-teman Jadi Makan waktu lama Juga nanti Nah Buat Saran-saran nih Diket senior-senior Bapak Buat pemula-pemula kami Memilih bahan Bonsai itu Kalau Baiknya itu Apalagi kalau Ada uang Kalau gak ada uang Gimana nih Pak Beli bahan mentah Mentahkah dulu Atau Emang siapin dulu Uang Buat beli bahan Yang emang prospek Gimana Pak Jadi memulai bonsai Itu sebetulnya Tidak mesti Harus yang beli Pari uang Gimana Pak Kita bisa berburu Di alam Atau Kita bisa nanam Dari biji Tapi Jangkau Tapi itu Waktunya lama juga ya Pak Ya Namanya Bonsai memang Seni Kita harus bersama Oke Memang diadaan Bersabar teman-teman Ya Bersahal Bersahal ya Pak Bersahal dari biji itu Kalau kita bisa sabar Ya Pak Itu hasilnya Pasti jauh Lebih sempurna Karena kita bisa Program yang kita Maui Tapi kalau kita Dapat dari alam Itu untung-untungan Kebetulan Kalau dapatnya Bagus Bagus ya Alhamdulillah Tapi kalau ketemunya Tidak bagus Tentu nilainya Rendah Harus Kembali lagi Nol lagi Oke Nah ini Ini sebetulnya Obi bonsai itu Dulu Di jaman dulu Itu Itu adalah Orang-orang Kalangan atas aja Yang bisa Menikmati Menikmati Bonsai Tapi di Jaman modern ini Semua kalangan Bebas Dan bentuknya juga Sudah sangat Bervariasi Tergantung Daripada Kreativitas Yang membuatnya Dan memang Bonsai ini sendiri Memang sudah Seni-seni Yang sudah dari jaman Apa Dinasi Tang Dulu ya Pak ya Ya Kalau di Wikipedia Aku Baca artikel Jadi dari Dinasi Tang Teman-teman Aku kemarin Bilangnya dari Cina Tapi memang Ada dari Cina juga Sebetulnya Bonsai ini Memang asal Mu'ala 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 Asalnya Dari Cina Dikembangkan oleh Jepang Atau gimana Jadi Dulu Tanaman Di dalam Pot ini Hanya Ditanam Di Istana Raja-Raja Oh Istana Raja-Raja Benar Atau di rumah-rumah Bangsawan Bangsawan Yang nikmatinya Emang orang-orang Yang Kemudian Setelah Jepang Masuk ke Cina Orang Jepang Bawa Ke Jepang Oke Dan dikembangkan Di Jepang Oh Berarti benar Tuh Kemarin Tuh Ya Yang mempopulerkan Bonsai ini Adalah Orang Jepang Orang Jepang Yang lebih mempopulerkan Menurut sejarah Kita di Indonesia Kan Tahun 76 Baru berdiri PPBI Ya 76 Benar Untuk Itu sendiri Tahun 76 Sedangkan Palembang ini Tahun berapa Pak Palembang itu 2006 2006 2006 Nah Zaman 76 itu Kalau kita Lihat dari sejarah Itu didirikan Dengan hanya Tujuh anggota Dulu itu Pak ya Oh Berarti dianggota Teman-teman Nah sekarang ini Selama Berapa tahun ini Empat puluh Ya kurang lebih Empat puluh Tiga tahun Sekarang sudah 184 cabang PBBI di Indonesia Sampai ke Kecamatan Kecamatan Itu dihitung ya Pak ya Ya Nah ini Sangat luar biasa Sehingga Bonsai ke depan ini Bisa menjadi Satu Produk industri Ya Yang harus kita Apa namanya Kembangkan ya Pak ya Kenalkan sama masyarakat Masyarakat juga ya Pak Dan ini Hobi ini Sebetulnya Hobi rumahan ya Hobi rumahan Home industry Bisa dibilang ya Mungkin Anak-anak kita Istri kita Bisa bantu Sehingga Ini menjadi Apa Tambahan Penghasilan Bisa membantu Perekonomian juga Penjelasan di Belia-belia ini kemarin tuh Membantu Perekonomian keluarga juga Teman-teman Nah oke Pak Kita mungkin langsung Mengerucut Masalah PBBI Palembang Karena kita teman-teman Memang juga Orang Palembang ya Kadi Aku dengar Tahun 2006 Pak ya PBBI Palembang khususnya ya Nah di awal tahun 2006 itu Bapak udah gabung belum Pak Kemarin Atau Gimana bisa ceritain Dari-dari-dari-dari Bisa sampai sekarang ini PBBI nya Pak Jadi kalau saya hobi bonsai Sebetulnya Dari tahun 1983 Oke Karena Kemudian Itu Saya masih tinggal di Medan Oh Setelah pindah ke Palembang Tahun 2006 Kebetulan Saya sudah kenal dengan Pak Erwin ya Oh sama yang ketua Umum sekarang ya Tunggu Kepusat ya Dan disitu Saya sudah gabung di PBBI Ya Jadi Apa namanya Sudah sekitar 2006 Sekarang 2003 ya Ya Sudah 17 tahun Ya Sekarang lebih ya 22 ya Jadi sudah Berapa ini 18 tahun Ya Kurang lebih 18 tahun Pak Kalau kita lihat Hobi Bonsai di Palembang ini Cukup banyak ya Penggemarnya Cuma Persoalan di Palembang ini Kadang-kadang Memang Kita temukan Masih banyak Sesama penghobi ini Kurang kompa Oke Terus terang Ini mungkin Salah satu Yang harus kita Benahi Pak ya Harus kita benahi Oke Supaya nanti ke depan Kita semua Kalian Yang di Palembang Yang satu hobi ini Bisa duduk sama Oke Itu teman-teman Gimana caranya Mengembangkan PBBI Nah Ini Pak Aku mau ngulas lagi Darip-larip lagi Ini Pak Untuk Pendaftaran PBBI sendiri itu Gimana Pak Terus juga Terus juga Manfaat apa sih Yang kita dapat Kalau gabung PBBI itu Pak Jadi sejak Pak Erwin Jadi ketua umum Itu ada perubahan Cara Mendaftar Anggota PBBI Jadi sekarang sudah Ke digitalisasi Oke Langsung digitalisasi Kita bisa daftar Secara online Oke Bisa langsung daftar Kalau kamu Masuk ke website PBBI Bisa Atau Dikordinir sama Yang Yang tidak paham Yang tidak paham Bisa ke sekretariat Oh ada sekretariat juga ya Pak Di Palembang Ada Pak Devi Pak Devi Itu Teman-teman Nanti kita bakal datang Sekretariat kita Pak Devi Sama-sama Pak Yang senior Pak Pak Sopian Pak Sopian Ketua penasehat Ketua penasehat Itu teman-teman Itu berarti Udah levelnya Tinggi ya Pak Nanti kita bakal datang Ini juga Senior-senior kita juga tuh Terus gimana lagi Pak Lalu dengan biaya 100 ribu 100 ribu Daftarnya itu Sarannya Daftarnya Sarannya itu Cukup pas foto 3x4 3x4 Teman-teman Ini Lalu KTP KTP Ini semuanya sama Pak Seluruh Indonesia Sarannya itu Seluruhnya sama Nah ini juga berarti Edukasi ke teman-teman ya Bukan hanya di Palembang Ada contohnya Ada contoh juga Bukan ada Bukan sekedar di Palembang Berarti ini Di seluruh Indonesia Kalau kalian Mau daftar PBB Itu sarannya Cuman KTP Dan pas foto 2x3 ya Pak Ya nanti bentuk Bentuk KTA Seperti ini Oke Tuh Ya cukup keren Kayak kartu kredit Tuh Nanti langsung dapat Kartu KTA Jadi Cuman sarannya Serapai uang 100 ribu KTP Sama Pas foto 2x3 ya Pak Nah terus 2 lembar 2 lembar Nah Setelah kita Daftar Pak Apa sih Bakal kita dapetin Dari PPBI Itu sendiri Pak Jadi sebetulnya Program kerja PPP ini adalah Karena dia berbentuk Apa Organisasi Pencinta Ya Hobi lah Kita berusaha Ya kita Gimana Supaya Anggota-anggota Yang tergabung ini Pertama Bisa tahu Ilmu bonsai Oke itu teman-teman Disini kan kita Ada bidang Pelatihan Dan pendidikan Ada ya Pak Ada Kemudian Kalau yang gabung Tentu Dia berhak Bertanya kepada Seni Seni Oke itu Dan kita ada Wacana untuk Membentuk Satu wadah Yang mungkin Bisa Belajar ya Pusat Pusat Apa Pembelajaran Tempat Pelatihan Dan pendidikan Yang Nantinya Mungkin Akan kita Buat Sehingga Orang yang Pemula Yang tidak Mengerti Dia bisa Belajar Oke Itu sendiri Aku dengar Itu sebenarnya Udah Udah Dimulai dari Pak Erwin Kemarin Pak ya Sudah Jadi sekarang Tinggal Meneruskan Dan Tempatnya sekarang Lokasinya udah Dapat belum nih Pak Jadi Untuk Tempat kita Masih Mencari Yang Cocok Mungkin di tengah Kota ini Oke Tapi sementara Ya bisa Di rumah saya Tuh Pak Ada Welcome teman-teman Sama kita Teman-teman juga Yang penting Apa namanya Selain keuntungan Dari Pendidikan Kita juga Nanti akan Banyak Teman Oke Benar Karena mungkin Hobi Hobi Bonsei Di Pelembang Ini bisa Ratusan ya Dua Tiga Ratus Orang Itu kalau Di Facebook Sampai Ribuan Pak Dan Facebook Tadi Itu Ada yang Yang resmi Itu Dua Tiga Ratus Orang Kita Bisa Bayangkan Begitu Banyak Kawan Yang kita Dapat Dengan Hobi Bonsa Di samping Ilmunya Kemudian Ada Keuntungan Sosialnya Dapat Teman Baru Dapat Ilmu Kalau Mau Berbisnis Juga Bisa Oke Tadi Kita Sudah Dengar Cara Gimana Daftarnya Terus Manfaat Manfaat Masuk BBBI Sendiri Nah Kita Langsung Pengen Nanya Ini Mungkin Gongnya Karena Pak Adam Sendirikan Baru Kepilih Di tahun Ini Pak Pasti Ada Ageda Ada Wacana Besar Yang Bapak Bakal Lakukan Khususnya Di Palingbang Itu Kira 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 Nanti Wacana Kedepan Ageda Kedepan Atau Nanti Ada Pameran Besar Di Palingbang Kira Kira Gimana Ada Jadi Begini Kalau Untuk Pameran Kita Tahun Kemarin Sudah Adakan Pameran Karena Persoalannya Kita Tidak Bisa Setiap Tahun Karena Begini Kita Cabangnya Sekarang Sudah 184 Seluruh Indonesia Dan Dewan Jurinya Sangat Terbatas Mungkin Kalau Kita Mau Urutkan Itu 3 Tahun Baru Bisa Urut Sekali Pameran Jadi Kondisi Begini Kita Mau Enggak Mau Harus Mengadakan Seputaran Inilah Jadi Pameran Lokal Mungkin Provinsi Tingkat Provinsi Jadi Sekarang Gomnya Apa Nanti Agenda Besar Kita Lagi Cari Lahan Yang Strategis Supaya Masyarakat Bisa Gampang Mengunjungi Kita Himal Kepada Pemerintah Daerah Terutama Mungkin Pak Wali Kota Kalau Bisa Pak Bisa Dukung Kita Agar Mungkin Bisa Menyiapkan Lahan Untuk Pameran Dan Kalau Bisa Lagi Menyiapkan Sentral Bonsai Ini Akan Mendukung Para wisata Pelembang Selain Dari PPB Ini Bermanfaat Bapada Anggota Mungkin Bisa Membantu Pemerintah Memajukan Para wisata Sehingga Pemerintah Juga Bisa Mendapatkan Kunjungan Wisata Yang Nantinya Akan Mendapatkan Penghasilan Dan Masyarakat Di sekitar Terbantu Juga Perekonomian Mereka Terbantu Jadi lokasi untuk Sentra Bonsa ini yang penting sebenarnya adalah yang gampang dikunjungi dan berada di seputaran kota. Itu kalau menurut aku bisa lah pemerintahan dukung ya Pak ya? Ya seharusnya pemerintah kalau kita lihat di Palembang kan banyak tanah yang kosong. Kalau kita manfaatkan seperti BLK atau di daerah tengah kota yang masih kosong mungkin seputaran PS, Mall. Itu lebih bagus lagi Pak. Kemudian mungkin di BKB. Itu sangat cocok. Nah untuk tadi kalau pemerintah itu bakal lama ya Pak ya? Kalau untuk lokal-lokalan tadi itu bisa nggak Pak kita? Karena kan aku dengar nih teman-teman ada di luar kota itu dia bikin agenda pameran kayak jemur-jemur itu tuh di tempat kediaman istana gubernur kayak itu loh Pak. Bisa nggak kira-kira ke situ Pak? Bisa aja kalau misalnya dari pihak mungkin gubernur atau Pak Wali setuju bisa juga diadakan di depan kantor. Tapi kediamannya. Karena di beberapa daerah memang setiap pameran itu pasti didukung oleh ya Pak Kepala Daerah. Jadi harapan kita bisa didukung penuh oleh pemerintah sehingga BBBI bisa lebih maju lagi. Mungkin itu aja tuh kita ngobrol-ngobrol singkat padat tuh jelas tuh teman-teman yang masalah persyaratan tadi udah masalah tentang mengurus bonsai udah sampai ke wacana agenda Bapak yang tadi tuh ya. Pak, terima kasih Pak atas waktunya mudah-mudahan nanti kita bakal ketemu lagi di konten-konten yang mengulas tentang BBBI Pala Emang ya Pak. Kepala itu bakal teman-teman kalau mau belajar, nanti apalagi kalau udah selesai galeri ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bakal ketemu lagi. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Adang udah nyepetin waktu. Terima kasih Kak Aris, terima kasih Kak Ahmad. Ya, teman-teman pokoknya jangan lupa di-like, jangan lupa di-comment. Mudah-mudahan ini tebus nih lebih dari 20 ribu sampai 30 ribu. Sampai harapan aku, mungkin harapan Pak Adang, teman-teman sendiriku sampai ke pemerintah. Biar BBBI khususnya Pak Lemang, penggemar-penggemar bonsai itu nambah ini ya Pak ya. Atusnya nambah tinggi ya Pak ya. Ya, benar. Benar ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-comment, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih sahabat-sahabat bonsai di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.